Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banture Malam. Pemirsa Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana. Sehingga DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut saat penyusuran RAPERDA perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana sehingga DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut saat penyusunan RAPERDA perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Ketua Pansus 7 DPRD Jawa Barat, Herlas Junior mengatakan dari draft PERDA yang sedang dikacui Pansus 7 banyak program yang terkait dengan proyek strategis nasional maupun proyek strategis provinsi di kawasan yang diduga memiliki potensi bencana. Oleh karena itu pihaknya meminta data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehingga memiliki gambaran utuh tentang berbagai wilayah di Jawa Barat dari aspek kebencanaan. Herlas juga menekankan PERDA RTRW yang sedang disusun tentu akan memperhatikan dan beradaptasi dengan potensi yang akan timbul di kemudian hari. Tidak terkait dengan proyek strategis nasional maupun juga yang ambisi nah itu tidak terlihat dari aspek soal dan percanaan apakah ini tersebut memiliki potensi bencana tinggi atau tidak. Dan tentu kami harus merujuk atau berkonsultasi dengan pihak yang kompeten di bidangnya sehingga kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan tersebut. Harapan kami bahwa dalam menyusun RTRW ini tentu ini ada kita memperhatikan atau beradaptasi terkait dengan potensi bencana yang akan timbul di kemudian hari. Sementara itu Kepala Bagian Penyusunan Program dan Angkaran 1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yus Rizal mengatakan BNPB telah melakukan penelitian di berbagai wilayah terkait dengan potensi timbulnya bencana salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Rizal berharap dalam penyusunan perdaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat merujuk beberapa regulasi yang memberikan gambaran kemungkinan adanya resiko bencana serta upaya-upaya mitigasi yang telah dibuat beberapa kementerian dan lembaga salah satunya BNPB. Perlu merujuk beberapa regulasi yang memiliki gambaran kemungkinan adanya resiko yang kemudian regulasi-regulasi yang terkait dengan upaya-upaya mitigasi Jadi ini cukup banyak regulasi yang terkait dibuat oleh beberapa kementerian lembaga misalnya Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan